Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan mengulas masalah piala dunia Kali ini di channel OtoSport Bagan Bukan channel kebanggaan, tapi channel kebiasaan Biasa membuat bagian hasil pertandingan atau jadwal pertandingan Tapi kali ini adalah membuat ranking untuk peserta piala dunia Kita lanjutkan ke ranking yang selanjutnya Video yang pertama ranking 1 sampai 15 Dan ini ranking 16 sampai 30 Karena ranking piala dunia berdasarkan keikut sertaan di piala dunia Menurut OtoSport Bagan Kita lihat saja rankingnya untuk video selanjutnya ini Ya, disini bisa kita lihat Ranking untuk OtoSport Bagan Adalah nilai didapat dari ikut serta Dikalikan 4 kali Menang dikalikan 3 kali Seri dikalikan 1 kali Dan selisih goal Ditambahkan Misalkan memasukkan 10 Kemasukan 4 Berarti punya goal plus itu 6 Atau punya tambahan nilai itu 6 Begitu itu nanti di total Dan ini video yang pertama Itu hanya sampai 15 Dan ini sekaligus ralat Bahwa yang ke-15 adalah Polandia Tampil di piala dunia 8 kali Main itu 33 Bukan 13, 33 Polandia itu menang 16 kali Seri 5 kali Kalah 12 kali Ya, dan disitu Punya poin Memasukkan goalnya 47 47 Kemasukan 40 Maka poinnya Polandia adalah 92 Atau min 13 Dari Yugoslavia Maka Kita lanjutkan Peringkat selanjutnya Ya, disini adalah Ranking berdasarkan Keikut sertaan di piala dunia Peringkat 16 adalah Portugal 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 itu tampil 7 kali Di piala dunia Main 30 kali Menang 14 Seri 5 Kalah 11 Punya Selisih goal Memasukkan 49 Kemasukan 35 Poinnya atau nilai 89 Atau selisih Min 03 Dari Polandia Untuk ranking 17 Adalah Meksiko Tampil 16 kali Ya, kalah dengan Portugal Padahal 7 kali Tapi rankingnya baik Portugal 16 kali tampil di piala dunia 57 Memainkan pertandingan 16 Di antaranya menang 13 Seri Dan 28 Kalah Memasukkan goal 61 Dan kemasukan 101 Nilainya 75 Atau poin 75 Min 14 Di bawah Portugal Ranking 18 Min 14 Di bawah Portugal 18 Adalah Cekoslovakia Tampil di piala dunia 8 kali Memainkan pertandingan 30 kali 11 Di antaranya menang 5 seri 14 Kalah Dan Memasukkan goal 44 Kemasukan 45 Poin 69 Atau Min 0,6 Di bawah Meksiko Swiss Cekoslovakia Cekoslovakia Tadi nilainya sama Yaitu 67 Maka Maka di sini Kriteria menentukan ranking Satu Adalah nilai yang tertinggi Dan Dua Add satu Andi kata nilai tertinggi sama Adalah Keikut ceritaan Yang terbanyak Di piala dunia Dan Andi kata Satu Dan dua Sama Maka Produktivitas Cool Kita lihat Tadi Adalah Untuk Swiss 11 kali tampil Di piala dunia Dan Chile Hanya 9 kali Maka Rankingnya Swiss sama Chile Itu jelas Baik Swiss Karena 11 kali tampil Dan Chile Hanya 9 kali Selanjutnya Urutan 21 Adalah Kroasia Tampil di piala dunia 5 kali Memainkan pertandingan 23 11 diantaranya menang 4 seri Dan 8 kalah Memasukkan Gol 35 Kemasukan 26 Poinnya 66 Berarti Min 1 Dengan Chile Untuk Urutan 22 Adalah Austria Tampil di piala dunia 7 kali Memainkan 29 kali pertandingan 12 diantaranya menang 4 seri Dan 13 kalah Memasukkan 42 Kemasukan 47 Poinnya 63 Min 3 Dari Kroasia 23 Paraguay Yaitu Tampil di piala dunia 8 kali 27 pertandingan 7 menang 10 seri 10 kalah Memasukkan 31 gol Dan kemasukan 38 Dan kemasukan 38 gol Memasukkan 31 Kemasukan 38 gol Dan poinnya 56 Atau Min 7 Dari Austria Urutan 24 Kolombia Yaitu Kolombia Tampil 6 kali 21 pertandingan Di piala dunia 9 menang 2 seri 10 Kalah Dan Memasukkan 31 gol Kemasukan 28 Nilainya Poinnya 5 6 Sama Dengan Paraguay Tapi tampil di piala dunia Lebih banyak Paraguay 8 kali Dan Urutan 25 Adalah Denmark Tampil di piala dunia 5 kali Memainkan 20 pertandingan 9 menang 5 seri 6 kalah Dan memasukkan gol 30 gol Kemasukan 26 Poinnya 56 Selisihnya sama Dengan Kolombia Tapi Lebih banyak Kolombia Tampil 6 kali Dan yang 26 Adalah Rumania Tampil di piala dunia 7 kali Main 20 kali 8 menang 4 seri 8 kalah Memasukkan gol 30 Kemasukan 32 Poinnya 54 Atau selisih Min 2 Dengan Denmark Ke 27 Yaitu USA Amerika Serikat Tampil di piala dunia 10 kali 33 pertandingan 8 menang 6 seri 19 Kalah Memasukkan 36 Kemasukan 62 Poinnya 44 Atau Min 10 Dari Rumania Urutan 28 Nigeria Tampil di piala dunia 6 kali Memainkan 21 pertandingan 6 menang 3 seri 12 Kalah Itu 23 gol Dan Kemasukan 30 Poinnya 34 Atau selisih Min 6 Dari USA Dan Urutan 29 Adalah Jepang Tampil 6 kali Di piala dunia 21 kali Main 6 21 kali Main 5 menang 5 seri 11 Kalah Memasukkan 20 Dan Kemasukan 29 Poinnya 35 Atau Min 3 Dari Nigeria Dan Yang Terakhir Untuk Urutan 30 Yaitu Skotlandia Tampil Di piala dunia 8 kali Memainkan 23 pertandingan 4 menang 7 seri 12 Kalah Memasukkan Goalnya 24 Dan Kemasukan 41 Poinnya 34 Atau Min 1 Dari Jepang Demikian Untuk Demikian Untuk Ranking Piala dunia Seri yang kedua Karena disini Dibuat Hanya 15 Ya Berarti Sudah 30 Tinggal 51 Karena Jumlah Peserta Piala dunia Yang hadir Sampai Edisi Ke 21 Baru 81 Tim Atau 81 Negara Mungkin Itu saja Informasinya Jangan Lupa Like And Share Bila Perlu Komen Dan Subscribe Subscribe Itu Gratis Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima